Darah pendekar bijaksana jilid 2. Tatkala memasuki perkampungan tersebut, Sianjie diam-diam sudah memperhatikan keadaan sekitar kampung tersebut. Kampung ini ternyata tidak terhitung besam ya, tapi juga tidak kecil, penduduknya kira-kira terdiri dari 100 keluarga lebih di depan menghadapi telaga Siawou. Di sampingnya ada sungai kecil, rumahnya Chie Chiat Su terletak di ujung timur kampung, di depannya. Ada lapangan bayis, dihiasi tanaman pohon yang liu sedang di belakang rumah mengalir sebatang sungai. Karena rumahnya besar dan keluarganya sedikit, maka masih terdapat banyak kamar kosong. Nyonya Chie menyediakan kamar spesial untuk tempat tinggal Sianjie serta dicarikan dua pelayan untuknya. Penduduk kampung tersebut beberapa hari berulang-ulang mengadakan kunjungan penghormatan kepada Chie Kong Hiap, hingga membuat repot bekas pembesar negeri itu. Selama beberapa hari berdiam di rumahnya, Chie Kong Chu tetap dalam keadaan masgul, setiap hari sembunyikan diri di kamar bukunya. Sekiranya bukan itu abad mujarab dari Sianjie, mungkin saat itu ia sudah jatuh sakit. Nyonya Chie yang diam-diam memperhatikan gerak-gerik anaknya, menampak seng anak lesu dan tidak suka makan, tapi tidak ada tanda-tanda dihinggapi penyakit, diam-diam ia pun merasa heran. Sianjie setiap malam seluatnya jam 2, sudah tentu mengadakan pemeriksaan di luar rumah, di waktu siang baru ada tempo mengasuh. Pada suatu malam, ketika habis menyalankan tugasnya, ia menampak lampu kamar buku si Ekyat masih menyala, hingga hatinya tergerak. Ia coba mengintip, ia dapat lihat si Ekyat masih duduk di atas kursi sambil berkerudung selimut, matanya terbuka lebar memandang lampu, malah tertampak tegas sedang mengalirkan air mata. Melihatnya Sianjie merasa pilu dan maulah ia mengetuk pinst tapi tiba-tiba dengar suara si Ekyat berkata sendirian, Sian Moi Moi, kau adalah seorang pendekar wanita, sudah tentu hendak mencari pasangan pendekar pula. Aku adalah seorang anak sekolah. Yang lemah, aku tidak pantas menyintai kau. Tapi rupamu membuat aku selalu rins. Ah begini rupa. Sianjie terperanjat, tanpa ragu-ragu lagi, lantas mendorong daun pintu, terus melompat masuk dan sebentar kemudian sudah berdiri di depan si Cukyat. Cie Kong Cu yang sedang dihinggapi sakit rindu ketika mendengar bunyi pintu terbuka dan kemudian disusul berkelebatnya satu bayangan orang dan sebentar kemudian melihat di depannya berdiri seorang gadis berbaju merah yang sangat ringkas, ternyata adalah itu Nona yang setiap hari dan malam merampas pikirannya. Pada saat itu, di kedua pipi Sianjie sudah basah dengan air mata, sepasang matanya yang jernih tidak menampak lagi sinar yang tajam, tapi memancarkan sinar rayu dan welas asih. Ditambah lagi dengan air matanya yang mengalir telah menyebabkan dirinya sangat menggiurkan dan menarik, Sianjie memanggil dengan suara perlahan, Sia Kiat Ko, telah larut malam mengapa belum juga tidur? Saat itu Sia Kiat penuh dengan perasaan dia itu girang dan sedih, ia tidak dapat berbuat lain daripada hanya mengawasi Nona itu dengan matanya yang sayup. Semua kata-kata yang hendak dikeluarkan dari mulutnya seolah-olah terkandas di tenggorokan ia mengulurkan tangannya menggenggam tangan Sianjie, entah dari mama datang kekuatannya hingga tiba-tiba ia dapat menarik tangan Sianjie. Yang ditarik itu tidak melawan sedikit pun ia menurut saja dan mudah ditarik, hingga dua anak muda itu telah duduk berdampingan. Jantung mereka waktu itu berdebar-debar seolah-olah hendak melompat keluar karena dipalu rasa asmara dan malu. Selama beberapa hari ini apa yang kau lamunkan? Bukankah dengan begini kau akan merusak kesehatanmu sendiri? Ceritanya Sianjie sambil bersenyum. Benar-benar Sianjie si cekiat tidak menyangka bahwa Nona gagah itu bisa berubah demikian lemah lembut. Karena girangnya, lupalah ia menjawab pertanyaan Sianjie karena kedua tangannya telah memeluk diri si Nona dengan kencang. Ia memeluk sambil merapatkan pipinya ke pipi gadis itu. Biarpun begitu mulutnya tetap membisu saja. Lama sekali mereka dalam keadaan begitu tapi Acing Jasyanjie ingat pula kewajibannya lalu bangkit. Setelah memesan agar si Equis lekas tidur, ia pun meninggalkan kamar itu dengan perasaan puas. Ia keluar dengan perasaan bahagia sebab telah dipeluk oleh orang yang kena di hatinya. Sejak malam itu, Heran bin Ajaib Sianjie seolah-olah makan obat manjur, lesunya lenyap seketika. Nyonya Sianjie yang melihat perubahan anaknya itu mengsagirang. Apalagi ketika ia melihat hubungan anaknya dan gadis itu makin lama makin nerat dan mesra. Tapi ia tidak tahu bahwa pada saat itu kawanan penyias dari utara sudah mengikuti jejak Sianjie Sianjie sampai di situ, hingga desa Sianjie Sianjie yang kecil sunyi itu terancam bahaya besar. Malam itu keadaan sangat gelap, rembulan tersembunyi di balik awan, seperti biasanya Sianjie melakukan kewajibannya meronda di segala pelosok. Sepulangnya dari meronda, ia selalu mampir di kamar Chie Sianjie kiat agar mereka tenggelam dalam adu asmara dan menebalkan rasa cinta mereka masing-masing. Chie Kong Choo yang sudah lama menunggu menyambutnya dengan rasa girang, ngomong-ngomonglah mereka dengan rasa bahagia dan sebentar-sebentar bibir mereka beradu dengan mesra-nya tanpa lupa saling merangkul dengan eratnya. Selagi mereka asjik soling menumpahkan rasa kasih itu tiba-tiba Sianjie mendengar bunyi perlahan di atas genteng rumah. Bunyi itu meski sangat perlahan, tapi bagi telinga Sianjie sudah cukup nyata, maka ia pun buru-buru bangkit lalu dengan cepat ia padamkan lampu yang terletak di atas meja. Dengan suara perlahan ia berpesan kepada si Chie Kiat-Kiatko, hati-hatilah. Sehabis memberi pesan, ia pun melompat keluar dari jendela. Ia tidak turun di pekarangan, selanjutnya terbang melayang ke atas genteng di lain seberang, begitu tiba di atas genteng rumah, ia menampak di sana ada berdiri seorang yang berpakaian baju jalan malam, ternyata ada suhengnya sendiri Ong Bunpeng. Ong Bunpeng juga sudah melihat Sianjie. Buru-buru ia pun lari menghampiri, lalu berkata secara berbisik kepada sumuinya. Maam ini kawanan penjahat sudah mulai bergerak, jumlah orang yang datang nampaknya tidak sedikit, tapi entah melakukan pengintaian atau hendak turun tangan, aku tak tahu. Chin Syok Syok sudah turun tangan secara rahasia atas kawanan penjahat yang berada di luar kampung, tapi kalau tidak perlu sekali tidak maulah aku bentrok terang-terangan agar supaya mereka jangan mengetahui asal-usul kita. Berita yang aku terima kemarin bersama Chin Syok Syok, beberapa penjahat dari golongan tua masih belum sampai, tidak nyana malam ini mereka hendak bergerak tanda seru. Selagi hendak melanjutkan pembicaraannya, Sianjie yang matanya tajam sudah dapat melihat dua bayangan orang sedang lari menuju ke kamar Chie Chiat Su. Sianjie lantas berseru dengan perlahan sudah datang selesai berseru ia pun melompat melesat menyusul bayangan dua orang tersebut. Dua bayangan itu setiba di gedungnya Chie Kong Hiap, lalu pencarkan diri, berjalan menuju ke kamar Chie Kong Hiap. Malam itu dalam kamar Chie Kong Hiap sudah gelap, dua orang itu lantas masuk ke pekarangan ketiga, Sianjie dari tempat gelap telah mendapat lihat bentuk air muka kedua penjahat itu, yang usianya kira-kira 30 tahun lebih, mengenakan pakaian jalan malam yang berwarna hitam seluruhnya, yang satu bersenjatakan golok, satunya lagi bersenjatakan tongkat yang diperlengkapi gaotan. Kedua penjahat itu benar-benar besar nyalinya, setelah mereka masing-masing memberi tanda, lalu masuk ke dalam. Penjahat yang bersenjata golok itu selagi hendak menerobos pintu kamar, tiba-tiba dari tempat gelap terdengar suara orang tertawa dingin, yang dibarengi dengan kata-katanya. Bangsat yang bernyali besar, malam-malam buta berani mati hingga datang mengganggu rumah penduduk, bukankah baiknya kau meninggalkan kepalamu? Suara itu dibarengi pula oleh meluncurnya sebuah benda berkeredepan, yang terus menyerang dada penjahat tersebut. Penjahat itu terkejut, pada saat itu sebatang piau sudah datang menyerang. Penjahat tersebut ternyata berkepandaian cukup tinggi, dengan jalan rebahkan dirinya, ia mengelakkan serangan piau tersebut, tapi betapapun gesitnya, tidak urung senjata rahasia itu menyambar ikat kepalanya. Bukan main gusam ya penjahat itu setelah mendengarkan suara tertawanya, lalu ia berkata, Tidak nyana satu bekas pembesar negeri yang sudah dilepaskan dari jabatannya, masih ada kalian orang-orang semacam budak yang mengendungi. Kalau kau mempunyai nyali, keluarlah, supaya Pangji Yee Tayamu bisa belajar kenal dengan cocongormu. Dari tempat gelap kembali terdengar suara orang tersebut, kalian kawanan penjahat ini benar-benar tidak mempunyai. Meta, dengan terus terang aku beritahukan kepadamu, Aku bukan semacam orang dari golongan yang suka mengabdi kepada pemerintah lain bangsa, Chie Chiat Su tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan aku Cuma aku tidak bisa melihat tingkah lakumu yang merendahkan derajat orang-orang di dunia Kang Ou. Lagipula tempat Xiao Ou juga tidak akan mengizinkan kalian berbuat sesukanya. Kalau kalian mengenal selatan, lekas enyah dari sini. Jika masih merbandel, Jangan menyesal kalau aku nanti turun tangan kejam, untuk kirim jiwamu ke dunia lain. Penjahat yang bersenjatakan tongkat itu tiba-tiba nyeletuk, Sahabat, mendengar suaramu ini, terang ada kepala dari desa. Xiao Ou ini. Kalau benar demikian halnya, semua masih merupakan sesama-sehaluan, bolehkah kau unjukkan muka, supaya kita saling mengenal? Tidak salah, kita ada orang-orang dari golongan utara, malam ini datang kemari, tidak bermaksud menduduki tempat kediaman sahabat. Kita dengan itu orang si cie ada mempunyai ganjilan sakit hati, lantaran ia, maka kita melakukan perjalanan begitu jauh dengan menempuh segala bahaya dan kesukaran. Kita sesama orang dari rimba persilatan, tidak merasa tidak berguna bersahabat dan menjual jiwa kepada bekas pembesar anjing. Ucapan selanjutnya belum sempat dilanjutkan, orang di tempat gelap itu tiba-tiba perdengarkan suaranya tertawa dingin, lain berkata, kau tak usah pura-pura berlaku baik terhadap aku pendek kata, daerahku Xiao Ou ini tidak mengijankan kalian bangsa beginian berbuat sesuka hatimu. Jangan kata hendak melakukan pembunuhan, sekalipun hendak ganggu tanamanku saja, aku juga tidak membiarkan kalian pulang dalam keadaan utuh. Kata-kata orang itu telah membuat gusar kedua penjahat tersebut, maka satu di antaranya yang bersenjatakan tongkat itu membentak dengan suara keras. Sahabat, kau sungguh terkebur, kalau benar kau tidak mau kenal persahabatan, beritahukanlah namamu supaya kita bisa tahu sahabat dari Xiao Ou ini berapa terkenalnya di kalangan Kang Ou. Kalau tidak, unjukkanlah dirimu, supaya kita bisa menyaksikan bagaimana macam orang yang menjadi kepala di Xiao Ou ini. Sangkamu kau bisa bikin takut kami dengan gertakanmu itu. Singkamu kami tidak berani datang kemari. Penjahat tersebut berbicara sambil memperhatikan arah dari meni datangnya suara orang tadi, ia hendak melakukan serangan tiba-tiba setelah mendapat kepastian tempat orang tersebut bersembunyi. Pikiran ini memang bagus, tapi orang tadi tidak memberi jawaban, seperti juga sudah berlalu dari tempat sembunyinya. Kali ini kedua penjahat itu benar-benar sudah murka, penjahat yang bersenjatakan tongkat guatan itu lantas mengeram hebat, terus menerjang ke arah suara tadi, tapi tempat itu ternyata sudah tidak ada orangnya. Bukan main Gusam ya kedua penjahat tadi hingga orang yang bersenjatakan tongkat tadi setelah mengetahui bahwa musuhnya sudah tidak karuan paranya, lain berkata kepada kawannya, Saudara Pang, kita menerjang ke dalam, Kalau bisa turun tangan kita bereskan jiwa itu orang si Cie malam ini juga. Ini ada kesempatan baik bagi kita berdua saudara untuk unjukkan gigi. Supaya sahabat-sahabat dari lima provinsi utara juga mengetahui kepandayan kita Liao Pak Siang Tiao. Penjahat yang bersenjatakan golok itu setelah menjawab lalu menghunus goloknya. Sementara itu tangan kanannya mengambil bumbung api, lalu taksi ke depan pintu kamar suami istri Cie Cia Tsu. Penjahat itu ternyata bernyali besar, In sudah menduga pasti bahwa suami istri Cie itu adalah orang-orang lemah yang tidak bertenaga, tapi ia telah lupa bahwa orang yang tersembunyi dan yang menyerang dengan senjata rahasia tadi hampir saja menewaskan jiwanya. Ia menyalakan bumbung apinya, hingga menampak tegas bahwa pintu kamar itu telah tertutup rapat, ia lalu angkat tangan kanannya hendak mendobrak pintu kamar tersebut, tiba-tiba dari samping kirinya terdengar suara orang membentak. Penjahat kurang ajar, apakah sudah bosan hidup selanjutnya terdengar suara jeritannya orang yang maha hebat. Golok dan bumbung api penjahat itu terlepas dari tangannya lalu. Jatuh ke tanah sedang orangnya bergulingan sambil menyerit-jerit. Penjahat yang bersenjatakan tongkat itu ketika menampak kawannya yang bernama Pang Oen tanpa sebab telah melemparkan senjatanya dan bergulingan di tanah, bukan main kagetnya. Dengan cepat ia pun melayang turun dari atas genteng, sambil memimbing bangun ia pun bertanya. Heng Tue, kau kenapa? Pang Oen cuma bisa menjawab sambil kertak gigi, aku kena serangan senjata rahasia. Kawannya yang bernama Sye Kok Tiong dan bergelar Kim Chiepeng itu, seketika itu lantas merasakan seperti disambar petir. Karena senjata rahasia apa saja kecuali jarum Bwe Hoa Chiam atau Tukut Ting, paku yang menembus ke tulang, sudah tentu ada suara anginnya. Ia memeriksa seketika lamanya, tapi tidak menemui di mana tempat yang terluka lalu bertanya pula dengan suara perlahan. Kau terluka di bagian apa? Lekas beritahukan padaku belakang pundak bagian kanan dan kiri, jawab Pang Oen. Kim Chiepeng buru-buru memeriksa di bagian yang disebutkan benar saja di situ ada tanda darah mempeku, tapi tidak kelihatan lukanya. Mengertilah ia sudah bahwa malam itu ia telah bertemu dengan orang pandai. Tapi Kim Chiepeng adalah seorang sombong dan keras kepala, biasanya suka berbuat sewenang-wenang di daerah Liao Pak dan Liao Teng. Belum pernah ada orang yang berani mengganggunya maka itu dengan segera berkatalah ia dengan suara nyaring. Kawanan tikus dari mana yang berani melakukan serangan menggelap dengan menggunakan senjata jarum Bwe Hoa Chiam untuk menyerang orang yang sedang tidak bersiaga? Kalau engkau mempunyai kepandaian lekas unjukkan mukamu dan marilah kita bertanding dengan si Eto Ayamu secara terang-terangan. Tanpa perdulikan kawannya yang terluka ia pun meloncat ke tengah ruangan untuk menanti musuhnya. Tapi sebagai jawabannya, kembali terdengar suara orang tertawa dingin kemudian disusul dengan kata-kata. Penjahat yang tidak tahu diri, kawan sendiri terkena serangan senjata apa masih belum mengetahui namun masih berani mati menantang berkelahi, kalau aku mau, sebentar saja bisa mengambil jiwamu. Ku beritahukan terus terang padamu, kawanmu yang tidak ada gunanya itu telah terkena senjata rahasia yang dinamakan Duri. Ikan terbang, lekas bawa pulang dan keluarkan benda itu, kalau tidak, senjata rahasia yang terbikin dari baja itu segera menyusup ke dalam anggota badannya lebih mendalam, sehingga lengan sebelah kanan akan menjadi rusak. Orang masih baik hati tidak mau ambil jiwanya, kalau kau masih tetap membandel nanti aku bikin engkau tidak berdaya juga di dalam rumah ini. Kim Chieping yang mendengar nama Duri Ikan Terbang, benar-benar semangatnya ikut terbang, kegalakannya lantas lenyap seketika. Meski ia belum pernah datang ke Kang Lem, tapi ia sudah pernah dengar tentang nama Santai Beng dengan senjata istimewa Duri Ikan Terbangnya, yang merupakan senjata yang paling disegani oleh orang-orang dari Rimba Hijau. Ia tidak nyana bahwa malam ini telah bertemu dengan orang yang ditakuti itu, tidak heran kalau seketika itu lantas kuncutlah hatinya, tanpa aja lagi, ia lantas pondong kawannya dan berlalu dari rumah itu. Tak kala dua penjahat tadi bikin ribut-ribut di depan pintu kamar, suami istri Chie Chiat Su sebetulnya sudah mendusin, tapi mereka anggap ada nonasian Chie yang melindungi, maka dengan tenang mereka mendengarkan saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka merasa heran, mengapa orang yang berbicara dengan penjahat itu suaranya seperti orang laki-laki, sedangkan mereka tahu bahwa orang-orang dalam rumahnya, kecuali Chie Chie Chie, tidak ada satu yang mengerti ilmu silat, kalau begitu siapa gerangan laki-laki itu? Dan mengapa tidak kedengaran suara Chie Chie Chie? Mungkinkah itu sahahat Sian Jie yang diminta datang untuk memberi bantuan? Chie Chiat Su terus memikir, akhirnya ia sengaja batuk-batuk, dari luar jendela lalu terdengar suara Sian Jie. Apa di situ ayah? Mengapa masih belum tidur? Sian Jie, apakah kawanan penjahat sudah kabur? Si ayah balik bertanya. Dua orang penjahat itu sudah kabur semuanya, harap ayah dan ibu tidur dengan tenang. Chie Chiat Su cuma nenghela nafas, tidak berkata apa-apa. Esok harinya, suami istri Chie Chiat Su telah datang sendiri ke kamar Sian Jie, hingga membuat si nona keripuhan menyambut. Nyonya Chie lain menarik tangan Sian Jie sembari berkata, Anakku yang baik, kau ada bintang penolong dari keluarga Chie, barusan ayahmu ada berkata kepadaku, biar bagaimana tinggi kepandaya ilmu silatmu, tapi toh cuma seorang diri, perlukah kiranya memberitahukan kepada pembesar negeri setempat, supaya kirim orang untuk memberi bantuan. Semua pembesar negeri di tempat ini, sebagian benar pernah menjadi murid ayahmu, meski sekarang ayahmu sudah tidak memangku jabatan, tapi sedikit banyak masih mempunyai pengaruh terhadap mereka. Anakku yang baik bagaimana pikiranmu dalam menghadapi soal ini? Ibu dan ayah tadi malam sudah mendengar sendiri, tidak usah anak membohongi lagi, memang benar ada banyak kawanan penjahat dari rimba hijau yang datang kemari hendak turun tangan terhadap payah untuk menuntut balas sakit hati mereka. Tapi pendekar aneh yang pernah menerima budi ayah dan yang anakmu pernah sebut beberapa hari berselang, juga sudah minta bantuan banyak kawannya yang berkepandaian tinggi, dengan diam-diam mereka telah melindungi ayah, kalau sudah tiba waktunya, ia bersama kawan-kawannya akan keluar terang-terangan membasmi kawanan penjahat itu. Suara orang laki-laki yang semalam ayah telah dengar itu adalah salah seorang di antara orang-orang pandai yang diminta bantuan oleh pendekar aneh itu. Sebetulnya memang tidak halangan untuk minta bantuan orang-orang dari kalangan. Pemerintah, tapi orang-orang yang kali ini datang menuntut balas dendam terhadap payah, semuanya adalah kawanan penjahat besar yang namanya sudah terkenal di kalangan Kang O. Kepandaian ilmu silap tidak boleh dipandang ringan, kalau hanya 50 orang tentara negeri saja tidak berdaya menghadapi mereka. Lagi pula apabila terjadi kematian di kalangan tentara negeri itu, mungkin akan berbuntut panjang. Menurut pendapat anakmu, kita tidak perlu membawa-bawa pembesar negeri, entah bagaimana pikiran ibu dan ayah jawab Sian Jie. Perkataanmu ini memang ada benarnya. Pengawalku dulu ketika aku masih memangku jabatan pembesar negeri, juga tidak berdaya menghadapi kawanan dari rimba hijau itu. Hanya itu orang-orang pandai yang kau katakan hendak memberi bantuan, bolehkah undang mereka berdiam di rumah ini, agar kita bisa melakukan kewajiban sebagai tuan rumah tanya Chie Chiat Su. Hal ini ayah dan ibu boleh legakan hati, mereka pada dewasa ini sedang melakukan tugasnya yaitu mengintai gerak-geri kawanan penjahat itu. Kalau sudah tiba waktunya, mereka akan berkunjung sendiri tanpa diundang, jawab Sian Jie. Mendengar keterangan Sian Jie itu suami istri Chie Chiat Su mulai lega hatinya, setelah berbicara lagi sebentar, kedua suami istri itu lantas kembali ke kamarnya sendiri. Bagi Sian Jie sendiri, diam-diam juga merasa gelisah. Menurut keterangan Ong Su Hengnya tadi malam, kawanan penjahat rupa-rupanya sudah banyak yang datang tapi yayanya belum ada kabar berita dari yayanya. Di pihaknya sendiri itu waktu cuma ada tiga orang, jika kawanan penjahat bertindak dengan serentak, untuk melayani bertempur masih bisa. Tapi sembari melindungi keluarga Chie yang berjumlah tiga orang, rasanya agak sukar. Baik kita tinggalkan dulu Sian Jie yang sedang berada dalam kegelisahan, sekarang kita tuturkan tentang diri Kim Chie Ping Sie Kho Tiong yang menggendong tubuh Pang Oens melari-lari mengiprit. Beruntung di perjalanan mereka tidak dapat rintangan apa-apa. Mereka berdiam dalam salah sebuah kampung nelayan yang terletak kira-kira sepuluh paal dari Siang Kha Echuan. Tempat itu disebut Iechuan, satu kampung kecil yang letaknya di pantai Danau Siawou, penduduknya cuma beberapa puluh jiwa, tapi di situ ada berdiam seorang yang kaya raya. Daulu orang itu juga adalah satu penjahat besar. Namanya Oh Chukui, karena telah berhasil dapat merampok sejumlah harta besar, lalu menetap di tempat yang sunyi itu untuk mencuci tangan. Ia mendirikan sebuah gedung besar, membeli beberapa buah perahu serta menggunakan tenaga beberapa orang nelayan miskin hingga hanya juga penghasilannya setiap bulan. Ia pernah angkat Oh Eye Ching Tan sehagai saudara. Maka kali ini kawanan penjahat dari utara yang mengejar Chie Chiat Suh ketika mengetahui bahwa bekas pembesar negeri itu berdiam di Siang Kha Echuan, Oh Eye Ching Tan pun mencari Oh Chukui untuk meminjam gedungnya untuk tinggal sementara waktu, hingga perkampungan nelayan yang kecil itu, kini telah merupakan markas besar kawanan penjahat dari lima provinsi di utara. Sin Chiu Tui Hun Tong Chin Wee yang sudah bertekad bulat hendak mewujudkan maksudnya untuk menantut balas hingga kecuali mengerahkan seluruh anak buahnya juga ia telah pergi. Sendiri ke Ia Pak mengundang beberapa bekas kawanan berandal yang sudah mengasingkan diri. Ia hendak menggunakan kesempatan ini untuk tancap pengaruhnya di daerah Tionggoan dan Kenglem, maka itu ia datang agak terlambat dan menyerahkan tugas pengintayan kepada Ho An Kong Hang dan Oh Eye Ching Tan. Ho An Kong Hang yang hendak mencegat di tengah perjalanan, tidak taunya malah kena dihajar kucar kacir oleh Kong Tong Lie Hiap Keng Sian Chian, sehingga dua kawannya binasa dan empat lagi terluka sedang mata Pang Jie Ho An telah diserang oleh senjata rahasia ketika berada di rumah penginapan Ceng Yang Ko An. Kekalahan ini telah membuat kuncup nyali kawanan penjahat-penjahat itu hingga mereka tidak berani bergerak sembarangan lagi. Tatkala rombongan kedua yang dipimpin oleh Oh Eye Ching Tan tiba bersatulah mereka lalu meneduh di gedung Oh Chu Kui. Ho An Kong Hang membicarakan tentang budak perempuan Chie Chiat Su yang cantik luar biasa, tapi juga tinggi sekali ilmu silatnya hingga pihaknya sendiri yang mengerahkan tenaga beberapa orang hampir saja semuanya rubuh di tangannya. Siapanya bahwa penuturan itu telah menimbulkan kegusaran Liao Teng Sian Tiao dan Yan San Chie Kui, sepasang burung dari Liao Teng dan dua setan dari Yan San, masing-masing julukannya empat penjahat yang datang bersama Oh Eye Ching Tan. Mereka telah menertawai Ho An Kong Hang dan kawan-kawannya sebagai manusia yang tidak berguna, sehingga menghadapi satu budak perempuan saja sudah tidak mampu. Ho An Kong Hang sebetulnya hendak memberitahukan dua rupa senjata istimewa yang digunakan oleh Sian Jie, supaya dipelajari bersama-sama, tapi dengan adanya perbuatan empat orang tadi, ia lantas hurungkan maksudnya. Oh Eye Ching Tan khawatir akan timbul percederaan, maka lantas buru-buru nasihat Liao Teng Sian Tiao dan Yan San Chie Kui, namun ia sendiri juga merasa kurang puas. Ia masih bersangsi, bagaimana seorang budak cilik yang namanya belum dikenal mempunyai kepandayan begitu tinggi? Diam-diam ia juga berunding dengan empat penjahat tadi kemudian ambil keputusan bahwa esok malam sama-sama mengunjungi Sian Hei Eichan untuk menemui itu budak cilik yang katanya berparas sama cantik. Yan San Chie Kui yang gemar paras cantik ketika mendengar keluarga Chie mempunyai budak yang berparas cantik, tergeraklah hatinya. Ia ingin menangkap hidup-hidup budak tersebut. Esok malamnya, setelah kentongan berbunyi dua kali, Oe Yee Ching Tan bersama Liao Seng Sian Tiao Sie Kho Tiong dan Pang Oe En. Yan San Chie Kui Tio Kiu dan Cho Petan mengenakan pakaian ringkas peranti berjalan molom lalu berangkat menuju ke Sian Hei Eichan. Belum sampai mereka memasuki kampung, sudah dipergoki oleh Pat Kua Chiang Chin Tiong Liyong dan Huye Tian Giyoko Wong Bonping yang mengintai di luar kampung. Chin Tiong Liyong menyuruh Hong Bonping kabarkan kepada Sian Jie, dan ia sendiri hendak menghadapi lima orang tersebut. Siapa kira bahwa lima penjahat itu setiba di depan kampung, lantas memencarkan diri menjadi dua rombongan. Liao Teng Sian Tiao masuk dari sebelah kiri, Oe Yee Ching Tan bersama Ye En San Chie Kui masuk dari sebelah kanan. Dengan demikian, hingga Chin Tiong Liyong terpaksa merubah rencananya, setelah bersangsi sejenak, ia lalu mengambil putusan hendak mencegat rombongannya Oe Yee Ching Tan karena dua. Penjahat itu meski bisa masuk ke dalam kampung, di sana toh sudah ada Sian Jie dan Ong Bonping, sudah cukup buat melayani mereka. Chin Tiong Liyong segera sembunyikan dirinya di atas pohon di pinggir jalan dan tak lama kemudian kelihatan tiga orang tersebut. Oe Yee Ching Tan meski seorang penjahat besar yang sangat disegani di daerah utara, namun ia tidak gemar para selok. Ia tahu bahwa Yan San Chie Kui juga merupakan setan penggemar para selok, karena khawatir kedua setan ini nanti merusak kehormatan wanita baik-baik, maka ia sendiri tidak pergi bersama Liao Teng Xiang Tiao, sebaliknya ia hendak mengawani sambil mengawasi dua orang tersebut. Tatkala mereka tiba di bawah pohon besar, tiba-tiba mereka diserang dengan batu yang dinamakan Hwe Yee Hang Ciok dengan kekuatan yang luar biasa dasyatnya, tiga orang itu buru-buru mendekam, meski terlolos dari serangan, tapi tidak urung sudah dibikin kaget setengah mati. Diam-diam merasa heran bagaimana seorang bekas pembesar negeri yang tidak bertenaga bisa mendapat bantuan dari orang Keng O yang mempunyai kepandayan ilmu silat demikian tinggi? Nampaknya penuturan Hwe An Kong Hang memang benar. Selagi berpikir, tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring dan panjang, kemudian disusul dengan suara bentakan Hai Bangsa Kur Caci segala berani juga beri aku kurang ajar di kampung Siao Ou. Kalau kalian tahu selatan baiklah lekas-lekas enyah dari sini. Tunggu sampai pemimpin kalian datang barulah kita boleh adu tenaga dengan secara terang-terangan. Kalau kalian mengira diri sendiri ada gagah dan memikirkan hendak berbuat sesuka hatimu tentu malam ini. Tanda petik. Belum habis perkataan orang yang sembunyi itu, Yan Sanjie Kui sudah tidak bisa menahan amarahnya, maka lantas keluarkan. Bentakan berbareng, kemudian lompat menerjang ke atas pohon besar tersebut. Dalam alam pikirannya, sekalipun serangannya ini tidak berhasil, tapi setidak-tidaknya bisa memaksa orang tersebut tunjukkan muka, dan kalau orang tersebut menampakkan diri, maka mereka lantas bisa melepaskan senjata rahasia masing-masing untuk melakukan serangan serentak. Siapanya na begitu tiba di atas pohon, ternyata tidak menampak satu bayangan juga. Kedua setan itu terperanjat, kemudian terdengar pula suara tawa orang tadi sembari berkata, Dengan kepandaianmu seperti ini, juga hendak jual tingkah di depan tuanmu, benar-benar orang yang tidak kenal malu. Kedua setan itu bertambah murka, Tio Kiyu lantas hunus senjatanya yang berupa sepasang gaetan, bersama-sama Oe Ye Ching Tan dan Cophat lantas mengubrak abrik pohon tersebut, tapi tidak bisa menemui orang tadi. Selagi mereka bertiga uring-uringan sendiri, tiba-tiba di bawah pohon yang tidak jauh dari pohon besar itu terdengar suara orang ketawa dingin sembari berkata, Tiga manusia yang sudah buta, kamu tidak periksa dulu di atas pohon ada orangnya atau tidak, apa perlunya mengubrak abrik pohon yang tidak berdosa? Tiga orang itu menoleh berbareng lalu terlihat oleh mereka di bawah pohon yang kira-kira tiga paal jauhnya ada berdiri seorang laki-laki. Tio Kiyu yang sudah kalap benar-benar, sambil memaki kalang kabutan, lantas melayang turun menerjang orang tersebut. Chow Ha dan Oe Ye Ching Tan juga lantas pada turun untuk memberi bantuan kepada kawannya. Gerakan tiga orang itu dilakukan secara tidak diduga-duga serta cepat sekali. Siapa kira orang itu tidak turun tangan balas menyerang, sebaliknya lantas memutar tubuhnya dan kabur ke arah telaga. Oe Ye Ching Tan dan Yan San Chie Kui yang sudah murka benar-benar, lantas lari mengejar. Orang itu seolah-olah hendak menggoda tiga penjahat itu. Ia lari seenaknya saja tidak menunjukkan bahwa ia seorang lari sangguh-sungguh tapi biar bagaimanapun ketiga penjahat itu tidak dapat menyanda sekalipun mereka itu memaki kalang kabut, tapi orang itu tetap tidak maul adeni. Tiga. Sebentar saja mereka sudah lari sejauh tiga paal, di bawah penerangan rembulan remang-remang. Tidak jauh di depan mereka sudah kelihatan terbentang air danau yang sangat inas, hingga mereka tain sudah berada di tepi danau Siawou. Ketiga penjahat itu sangat girang, pikirnya orang itu tentu sudah berada di jalan buntu, maka mereka lantas memberi isjarat, kemudian lari berpencaran, untuk mengurung. Tio Kiyo mulai pentang bacotnya, sahabat, kau hendak lari kemana lagi? Ia pun segera mempercepat larinya sambil mengeluarkan ilmu lompat capung berterbangan di atas air, sekejap saja sudah berada di belakang itu orang, kemudian ia lantas sodorkan sepasang gaotannya, dengan gerakan mengacir hendak memotong pinggang orang itu. Senjata itu sudah dekat sekali pada sasarannya tapi orang tersebut dengan tanpa menoleh, tiba-tiba kaki kirinya terpeleset, seluruh badannya rubuh kenyuk-kenyuk. Nampaknya ia seperti terjatuh karena didesak oleh senjata Finkin tapi sebetulnya perbuatannya ini adalah serupa tipu silat yang amat sukar dipelajari. Nama ilmu silat itu ialah tiara Lik Chiang San atau memusatkan tenaganya untuk menunjang gunung. Tio Kiyu ketika menampak orang itu jatuh, girangnya bukan main, lalu ayun sepasang gaotannya sembari membentak. Sahabat, rebahlah kau di sini tapi kedua kaki orang tadi lantas menyejak tanah, dadanya masih terpisah beberapa tsan dengan tanah dengan secara mendadak lantas membalikan tubuhnya sembari berkata. Belum tentu. Tau-tau orang itu sudah melesat jauh untuk menghindarkan serangannya Tio Kiyu. Tio Kiyu yang sudah merasa gemas sekali, serangannya itu dilakukan dengan menggunakan tenaga sepenuhnya. Ia bertekad hendak membinasakan orang itu di tepi telaga siyao-o itu tapi siapa kira benar-benar telah terjadi hal yang diluar dugaannya, hingga tidak keburu menarik kembali serangannya, dan akhirnya ia sendiri ong jatuh tengkurap. Selagi ia hendak bangun, tidak nyana orang tadi sudah bertindak sangat gesit, ia sudah putar balik tubuhnya, dan dengan kakinya ia menendang pantat Tio Kiyu, hingga sebentar kemudian tubuh Tio Kiyu sudah melayang di tengah udara, kemudian nyelonong nyemplung ke dalam telaga. Pada saat itu Oe Ye Ching Tan dan Copet tiba hingga dapat kesempatan menyaksikan kawannya dalam tempo sekejapan saja sudah dibikin terjungkal ke dalam telaga. Bukan main kaget dan murka mereka itu. Oe Ye Ching Tan lantas membabat dengan senjata pecutnya yang lamas. Copet menyerang dengan goloknya yang besar. Tapi orang itu cuma ganda dengan tertawa, kemudian dengan tangan kosong melajain dua ruin senjata itu. Oe Ye Ching Tan bertempur sambil memperhatikan roman musuh yang lihai itu ternyata ada satu laki-laki yang usianya baru kira-kira 35 tahun berdan dan pakaian jalan malam serba hitam ringkas di atas bibirnya ada tutnbuh kumis pendek, di belakang gegernya ada menggemblok senjata yang dinamakan siang hang seng si cepoan yang jarang tertampak. Tapi orang itu tidak mat menggunakan senjatanya, ia hanya menggunakan kedua tangannya untuk melakukan perlawanan. Dengan tenang ia menghadapi dua musuh yang bersenjata pecut dan golok itu tapi ia masih bisa mendesak kedua lawannya. Saat itu Tio Kiyo sudah merajap keluar dari dalam air, seluruh badannya basah kuyuk. Senjata di tangan kirinya sudah tenggelam di dasar telaga hingga cuma ketinggalan sebelah tanpa perdulikan badannya yang basah dan senjatanya yang cuma tinggal satu, ia pan segera turut mengeroyok orang itu. Orang itu yang dikeroyok tiga musuh, agaknya sudah mulai gusar, mengeluarkan siulan nyaring, lalu keduarkan ilmu silatnya. Pat Kua Liyong Ho Chiang Hoat yang sangat terkenal di kalangan Kang O, hingga sebentar saja keadaan sudah lantas berubah. Ketika pertempuran itu telah berjalan kira-kira sepuluh jurus, orang itu lantas memukul rubuh copat, kemudian lompat keluar dari kalangan dan berkata kepada O.E.Y. Ching Tan bertiga. Malam ini aku cuma memberi sedikit hajaran saja kepada kalian, kalau kalian masih tetap tidak insyaf dan mau membantu kejahatan, nanti jika terjatuh ke dalam tanganku lagi, aku tak mau memberi ampun dengan gampang-gampang lagi. Mau dengar atau tidak, terserah kalian sendiri. Sehabis berkata, lantas menghilang di tempat gelap. Orang yang mempermainkan tiga penjahat tadi adalah Pat Kua Chiang Chin Tiong. Ia sebetulnya cuma hendak memberi ingat kepada mereka secara sembunyi, agar supaya mereka suka mundur sendiri, ia tidak suka bentrok terang-terangan agar supaya wajahnya jangan dikenal oleh mereka apa mau si kedua setan itu ada keliwat jahat. Mereka terus mendesak, sehingga terpaksa mengeluarkan ilmu silat Pat Kua Chiangnya dan setelah pukul mundur lawannya dan setelah meninggalkan ancaman ia pun berlalu. Tiga penjahat itu kecuali Oaye Ching Tan II yang lainnya sudah mendapat hajaran yang lumajan juga. Setelah kejadian itu, mereka baru tahu bahwa keluarga Cie itu betul-betul mempunyai banyak orang berkepandayan tinggi yang diam-diam melindunginya. Hanya mereka tidak mengerti dari mana si orang Cie itu dapat mengundang pelindungnya itu. Kasihan si setan dari Gunung Yansan dan Cik Seng Sian Pian yang biasanya suka malang melintang di daerah utara, malam itu telah dipermainkan orang demikian rupa, sehingga musnah sama sekali kegaakannya, dengan perasaan masgul mereka terpaksa pulang ke Ie Chuan. Ketika copet tiba di gedung Oh Chukui dilihatnya Liao Teng Siang Tiao sudah ada, sebab sudah pulang duluan. Kim Chie Pring Sye Kok Tiong dengan pisau kecil di tangannya sedang melakukan pembedahan badan Pang Oen untuk mengeluarkan senjata rahasia duri ikan terbang, sedang Hoan Kong Hang dan lain-lainnya pada mengitari untuk menyaksikan. Oaye Ching Tan bertiga agaknya merasa malu menemui kawan-kawannya, tapi apa boleh buat, dengan tebakan muka mereka terpaksa masuk ke ruangan untuk menemui kawan-kawannya. Kawanan penjahat itu ketika menampak Tio Kiu basah kujuk dan muka copet matang biru segera mengerti bahwa kedua orang itu telah mengalami kekalahan. Saat itu tiba-tiba terdengar Pang Oen menyerit karena kesakitan, keringat dan darah membasahi seluruh pakaiannya. Maka dari badan Pang Oen telah dikeluarkan sebilah senjata berupa jarum. Setelah memberikan obat pada lukanya, senjata itu lantas diletakkan di atas meja. Sambil menggeleng-gelengkan kepala Kim Chieping pun berkata, Sungguh satu benda yang amat lihai. Para penjahat pada memeriksa senjata rahasia yang panjangnya tidak cukup dua tejun itu, ujungnya geteng meruncing, seluruhnya terbikin dari baja tails, hingga mengeluarkan sinar bergemerlapan, di bagian belakangnya ada dua lembar baja tipis yang mirip dengan ekor ikan, senjata rahasia serupa itu memang agak aneh bentuknya. Di antara kawanan penjahat itu tidak seorang pun yang pemah melihat senjata semacam itu. Pada saat itu Hoan Kong Hang mergeluarkan dari sakunya sebuah jarum yang dikeluarkan dari Meta Pang Lojie. Sambil angguk-anggukan kepala Hoan Kong Hang pun berkata, Sungguh-sungguh jahat perbuatan gadis Shina itu. Metu Kiri Pang Lojie juga menjadi korban senjata ini. Budak Hina itu benar-benar lihai, untuk selanjutnya kita harus berhati-hati bila menghadapinya. Kemudian ia lantas menuturkan pengalamannya ketika ia bersama kawan-kawannya bertempur dengan itu nona di dalam rimba. Tiba-tiba Oh Cukui berseru. Dengan penuturanmu ini sekarang aku telah ingat. Itu perempuan muda yang kalian jumpai, pasti ada itu pendekar wanita yang mempunyai nama dan julukan Kong Tong Li Hiap Kong Sian Sian. Nama Budak Cilik itu baru terkenal dalam dua tahun ini saja, tapi orang-orang dari rimba hijau di daerah Kang Lem sudah dibikin gelisah oleh tindakannya, tanah di mana ia injak, sahabat-sahabat yang makan nasi hitam pada menyingkir semuanya. Kabarnya Budak itu berada tinggi, ia tidak pandang mati sama sekali orang-orang yang bekerja kepada pemerintah Boan, tapi apa sebabnya? Ini benar-benar suatu soal yang sangat aneh. Setelah diri Sian Jie diterangkan Oh Cukui lantas minta kawan-kawannya yang mendapat luka itu pada mengasuh untuk merawat diri. Kemudian ia perintahkan orang-orangnya untuk menyediakan hidangan di ruangan tengah, sedangkan ia dan kawan-kawannya bersama-sama merundingkan rencana untuk menghadapi Kong Tong Li Hiap. Ramai masing-masing mengeluarkan pendapat, tapi tidak menghasilkan suatu keputusan yang konkret. O. E. E. Ching Tan yang menyaksikan keadaan demikian, lantas berkata sambil mengelah nafas. Menurut pengalaman kita malam ini, kita dapat mengambil kesimpulan, keluarga Cie itu kecuali itu Kong Tong Li Hiap yang kalian perbincangkan, masih ada lagi banyak orang gagah yang tinggi ilmu silatnya, yang memberi perlindungan. Bukannya aku hendak pandang rendah pihak kita sendiri. Meskipun kita semua yang berada di sini, sekalipun turun tangan semuanya, mungkin kita berdaya menghadapi mereka. Toa Kok kita sudah memerintahkan supaya kita menguntit perjalanan mereka dan perhatikan betul tempat kediaman itu keluarga Cie, setidak-tidaknya tugas ini toh kita sudah lakukan dengan baik, untuk selanjutnya terpaksa kita menunggu kedatangan Toa Kok kita. Belum habis ucapan O. E. E. Ching Tan itu tiba-tiba terdengar dari luar rumah suara tertawa nyaring, hingga kawanan penjahat itu pada terkejut. Selagi mereka hendak bangun untuk keluar menyaksikan, tiba-tiba mereka melihat api di ruangan itu bergojang-gojang, kemudian dari luar pintu ada melayang masuk seorang laksana burung terbang, gerakan orang itu gesit sekali, sekejap saja sudah berada di tengah ruangan. Orang itu sudah berusia 50 tahun lebih, mengenakan pakaian kain sutera panjang berwarna abut, badannya sedang, alisnya gompiok, hidungnya bengkung, matanya mendolong, mulutnya lebar, bibirnya gepeng, kunis dan jenggotnya sudah berwarna dua, kulit mukanya hitam kemerah-merahan, belakangnya menggendong satu buntelan, kepalanya memakai topi hitam. Dan danannya yang tidak karuan macam ini, merupakan satu paduan yang menyolok dengan wajahnya yang aneh, Hoan Kong Hang yang menyaksikan keadaan orang yang baru datang itu, tiba-tiba teringat kepada seorang lalu buru-buru ia maju menghampiri, sambil unjuk hormat dan menyapa. Cuan yang terhormat benarkah Cuan ini adalah itu lo Ciam Puce yang nama besam ya Teng Hang dan gelarnya Ko Im Chu. Orang tua itu menjawab sambil tertawa girang. Aku si tua bangka sudah 20 tahun lamanya mengundurkan diri dari kalangan Keng Ong, tidaknya namasih ada orang yang ingat namaku. Jawaban ini telah membuat kaget semua orang yang ada di situ. Tentang diri Ko Im Chu, bayangan ular, Teng Hang ini, 30 tahun yang lalu namanya sangat terkenal di kalangan Rimba Hijau, ia adalah penjahat besar yang selalu bekerja sendirian, orangnya kejam, ganas dan telengas, selama malang melintang di jalanan Kang Pak, entah berapa banyak Piau Tau terkenal dan pejabat-pejabat kepolisian yang binasa di tangannya, kemudian ia telah dikeroyok oleh Piau Tau dari semua Piau Kiok di lima provinsi utara, sehingga terluka hingga melarikan diri, dan selanjutnya tidak berani muncul lagi di kalangan Keng Ong. Malahan pernah dikabarkan sudah meninggal dunia hingga mereka tidak nyanya kalau orang aneh tersebut malam itu telah muncul secara tiba-tiba. Para penjahat itu terhadap orang aneh ini curna pernah mendengar namanya, tapi belum pernah melihat orangnya, tentang tingkatan sudah tentu orang aneh itu tergolong tingkatan lebih atas, maka orang itu lantas memberi hormat yang selajaknya sebagai golongan muda, kemudian mereka minta supaya orang tua itu duduk di tempat paling atas. Ho An Kong Hang berkata pula sambil tertawa, Lo Cian Pue E, kali ini kunjungi kami hingga membuat Bo On Pue E sekalian mengenal lebih dekat tentang diri dan pribadi Lo Cian Pue E. Teng Hang tertawa terbahak-bahak dan menjawab, Aku si orang tua setelah mengasingkan diri, sebetulnya sudah tidak ingin berkecimpungan lagi di kalangan Kang O, tapi kali ini oleh karena merasa berat buat menolak permintaan Tai Cie Cian So, pertama untuk memberi bantuan pada Tong Chin Wie, kedua karena itu orang-orang yang mengzinggap dirinya dari golongan baik, belakangan ini terlalu congkak yang benar-benar membuat aku tidak sabar lagi. Kali ini aku terjun lagi di kalangan Kang O, hendak membawa ilmu silatku yang kulatih selama 20 tahun, sebagai bekal dalam pertandingan menghadapi mereka sekedar untuk melindungi kepentingan sahabat-sahabat dari golongan rimba hijau, lagi pula jangan kita membiarkan orang-orang itu mentengkelok, seolah-olah di matanya tidak ada orang yang lebih pandai darinya. Kata-katanya itu diucapkan dengan sikapnya yang sangat jumawa. Pada saat itu, Oh Cukwi sudah perintahkan orangnya supaya menyediakan lagi hidangan yang baru, untuk menyamu tetamunya itu. Dalam perjarnuan, Oh Eye Ching Tan membicarakan kegagalannya semalam, Teng Hang berkata sambil tertawa dingin. Lohu barusan sudah dapat dengar sebagian, Sebetulnya aku hendak menunggu kedatangan Tai Sye Sian Su dan pemimpin kalian baru turun tangan, tapi dengan adanya ini lu kepingin menernui lebih dulu itu beberapa orang yang melindungi rumah keluarga Cie, sebetulnya mereka itu orang-orang macam apa. Baru saja berhenti mengucap, Tiba-tiba di belakang jendela terdengar orang tertawa dingin, lalu disusul dengan kata-katanya. Kau si tua bangka yang tidak tahu malu sungguh tak kabur pembicaraanmu, jangan kau kira bahwa orang yang melindungi keluarga Cie itu dari tingkatan muda saja, tapi dengan cuma mengandalkan kepandayan ini belum tentu kau mampu menghadapi mereka. Nanti kalau kau terjungkal di tangannya bocah itu kemana kau hendak menaruhkan mukamu. Suara di belakang jendela itu belum berhenti, Teng Hang sudah berdiri dengan tiba-tiba, tangannya mengayun, tiga benda melesat keluar dari tangannya terus melayang ke arah jendela, kemudian ia putar tubuhnya hendak mengejar. Siapanya nah sehelum badannya bergerak, kembali terdengar suara orang tadi sambil tertawa dingin. Kau tak usah tergesa-gesa, kau masih belum ada itu kepandayan untuk melawan aku, kalau sudah tiba saatnya, sudah tentu ada orang lain yang akan membereskan dirimu. Tiga butir coh baja yang kau buat senjata piau ini, mungkin ada merupakan kepandayanmu yang kau agulkan, aku juga merasa mual membawa benda yang tidak ada gunanya ini, maka sebaiknya aku kembalikan padamu, sekarang aku akan berlalu. Begitu berhenti suaranya, dari luar jendela lalu melesat masuk tiga buah senjata piau yang mengarah kedua matu dan dada Teng Hong, serangan itu amat keras dan cepat sekali. Teng Hong berkelit, senjata itu meliwati kepalanya dan terus menancap dalam sekali di dinding tembok ruangan tersebut. Teng Hong setelah mengelakan serangan tersehut lantas melompat melesat ke pelataran belakang, tapi orang itu ternyata sudah tak kelihatan bayangannya, hingga Teng Hong memaki-maki kalang kabut sendirian. Hari kedua di waktu tengah hari kampung Ie Chiawan telah kedatangan tiga tetamu yang menunggang kuda, dua di antaranya adalah yang usianya kira-kira 30 tahun ke atas, satu lagi ada seorang wanita muda yang usianya kira-kira 20 tahun, wanita itu parasnya cantik lagi genit. Kedua laki-laki itu agaknya adalah pengiring wanita muda tersebut, tapi juga mirip sahabat baiknya, bagaimana sebetulnya perhubungan mereka, sukar diketahui oleh orang luar. Yang tertampaknya tak ialah wanita muda itu agaknya mempertinya ikawibawaan untuk menguusai kedua laki-laki tersebut. Mereka bertiga setaah memasuki perkampungan, terus menuju ke gedung Ohcu Kui. Tiga penunggang kuda itu harus saja mendekati gedung Ohcu Kui. Siang-siang sudah ada penjaga pintu yang pergi melaporkan kepada Ohcu Kui, hingga tidak lama kemudian pintunya telah terbuka lebar-lebar, dan Ohcu Kui sudah keluar menyambut sendiri dengan muka berseri-seri. Setelah mengetahui siapa mereka itu yang baru datang, Ohcu Kui buru-buru angkat tangan memberi hormat, lalu berkata sambil tertawa, angin apa yang membawa Pek Ho An Yo Chu dan Kim Ling Siang Giye datang kemari? Sampai Ohcu Kui kelala yang menyambut, mari lekas masuk ke dalam, biarlah aku nanti menyediakan arak untuk menebus dosaku. Wanita muda itu angguk-anggukan kepalanya, sembari tertawa ia berkata, Astaga, kau Ohto Aya benar-benar terlalu merendahkan diri, kita sungguh tidak sanggup menerima. Ia lantas turun dari kudanya. Apa yang menggelikan adalah sikapnya itu dua laki-laki di belakangnya, mereka saling berebut menyambut les kudanya Pek Ho An Yo Chu, Ohcu Kui juga ikut-ikutan, hingga tiga orang itu lantas saling berebutan tali kuda. Wanita muda itu agak herpikir sejenak, mungkin karena menganggap Ohcu Kui adalah tuan rumah hingga lantas serahkan les kudanya kepada Ohcu Kui. Dari dalam rumah saat itu ada keluar tiga laki-laki tegap, yang masing-masing lantas menyambut kuda ketiga tetamu itu. Ohcu Kui lalu ajak tiga tetamunya masuk ruangan rumahnya. Di dalam ruangan itu telah berkumpul para penjahat, di tengah. Tengah mereka ada duduk Cho Im Chu Teng Hong. Pek Ho An Yo Chu yang pertama memasuki ruangan, begitu melangkah pintu, matanya yang tajam lantas menyapu kawanan penjahat itu. Ohcu Kui lantas perkenalkan Pek Ho An Yo Chu dan Kim Ling Xiang Gie kepada kawanan penjahat tersebut. Kim Ling Xiang Gie, nama sebenarnya Jalah Lim Hou dan Tian Liyong, keduanya adalah penjahat yang suka melakukan kejahatannya sendirian, karena sifatnya yang hampir bersamaan, keduanya lantas angkat saudara, di kalangan rimba hijau daerah Kang Lem, dua orang itu agak terkenal namanya, dengan Ohcu Kui juga merupakan sahabat karib. Lim Hou menjago di kalangan rimba hijau dengan senjata pecut temasnya dan piau beracunnya, sedang Tian Liyong menggunakan senjata sepasang gembolan dan peluru yang bisa meledak. Dua orang itu satu sama lain sebetulnya tidak saling mengenal, tujuh tahun yang lalu sama-sama berusaha merampas harta seorang saudagar berupa permata di daerah Kim Ling, sehingga timbul bentrokan hebat. Mereka bertempur setengah malaman, akhirnya, Lim Hou berhasil bisa menghantam Tian Liyong dengan pecutnya, namun ia sendiri juga luka lengan kirinya karena senjata peluru Tian Liyong. Setelah dua-duanya terluka maka timbul rasa kagum mereka masing-masing, hingga seketika itu lantas angkat saudara, selanjutnya kedua penjahat itu lalu bekerja sama, tidak melakukan kejahatannya sendirian lagi. Untuk memperingati peristiwa di daerah Kim Ling itu, telah menamai dirinya sebagai Kim Ling Siang Kho Ai. Tapi julukan Siang Kho Ai ini agaknya tidak enak dalam pendengaran, maka sahabat-sahabatnya jika bertemu mereka pada bahasakan mereka Kim Ling Siang Gie. Setelah mereka bekerja berduaan, ternyata lebih lancar, dalam tempo tidak lama mereka sudah bisa membeli tanah dan mendirikan gedung yang mentereng. Tapi kadang-kadang juga masih melakukan pekerjaan yang tanpa modal itu. Nama Siang Kho Ai ini di kalangan rimbah hijau daerah Kang Lem makin lama makin terkenal, ini berarti banyak korban yang jatuh di tangan mereka, kala itu Kong Tong Li Hiap Kang Sian Sian baru mulai unjuk gigi di daerah Kang Lem. Siang Kho Ai yang namanya paling menonjol, sudah tentu menjadi sasaran Kong Tong Li Hiap yang ternama, kemudian diketahui segala perbuatan dan kejahatannya, maka lantas disatroni kediamannya, setelah terjadi pertempuran terumaka Siang Kho Ai mengalami kekalahan hingga melarikan diri. Kang Sian Sian yang tidak berhasil membinasakan jiwa Siang Kho Ai, telah timpahkan amarahnya kepada gedungnya, sehingga dibakar habis, untuk selanjutnya Siang Kho Ai kembali menjadi penjahat yang tidak mempunyai kediaman tetap. Dalam peperangan itu, Siang Kho Ai dengan tidak sengaja telah bertemu dengan Pek Ko An Yocu Pek Hiang Lui. Pek Ko An Yocu ada seorang wanita yang centil genit, tentang kepandaya ilmu silatnya Siang Kho Ai berdua masih harus tunduk padanya. Bukan cuma itu saja, wanita muda ini mempunyai daya penarik luar biasa, hingga bisa permainkan dua saudara angkat itu sedemikian rupa, sehingga mereka benar-benar mati kutunya, bahkan bersedia mengorbankan segala apa untuk membela itu wanita. Setelah Pek Ko An Yocu menundukan Siang Kho Ai, selanjutnya mereka bertiga lantas bersiar kemana-mana, setiap hari bersendagurau, bercumbu-cumbuan, senang sih memang senang, tapi kesenangan semacam ini ada mengandung dua bahaya. Pertama, Siang Kho Ai sama-sama mengetahui bahwa perempuan seperti Pek Ko An Yocu ini, sudah tentu tidak mengerti apa artinya cinta yang sebenarnya, setiap waktu kalau ia sudah bosan, ia bisa sepak mereka dan mencari ganti yang lain. Kedua, dua saudara angkat itu sama-sama mendekati satu wanita, lama-kelamaan, mungkin bisa timbul liri hati dan cemburuan, karena masing-masing hendak mendapatnya untuk dirinya sendiri, hingga ada kemungkinan dua saudara itu bisa bermusuhan lagi. Tapi Pek Ko An Yocu tidak perdulikan itu semua, bagi dia, setiap laki-laki yang binasa karena berebutan dirinya, sudah bukan merupakan apa-apa, ia hanya berbuat menuruti kesenangan hatinya. Pada hari itu mereka bertiga telah tiba di daerah Hanhuiye, tiba-tiba teringatlah mereka sahabat Karipoh Cukui, maka Pek Ko An Yocu lantas ajak Siang Kho Ai ke desa Ie Chuan. Siapanya nabahwa kedatangan wanita cantik ini, akhirnya telah membawa malapetaka bagi kawanan penjahat dari lima provinsi utara. Pek Ko An Yocu setelah diperkenalkan oleh tuan rumah, baru tahu bahwa orang-orang itu semua adalah sahabat-sahabat dari rimba hijau di daerah utara, orang tua yang duduk di bagian atas itu ternyata adalah Chua Im Chu Teng Hang yang namanya sudah terkenal sejak 20 tahun berselang. Pek Ko An Yocu setelah obral senyumnya dan lirikannya kepada kawan-kawan rimba hijau dari provinsi utara itu ia pun duduk di depan Teng Hang, hingga kedua makhluk yang berlainan kelamin itu lantas merupakan suatu kontras yang sangat menyolok. Setelah orang-orang sudah mulai makan dan minum, Teng Hang pun mengangkat bicara, katanya. Shin Chiu Tuihun dan Tai Sia Sian Su mungkin masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi baru bisa tiba. Lohu malam ini ingin mendatangi sendiri kampung Sian Hei Eit Shan, untuk menyaksikan sendiri siapa sebetulnya itu orang yang melindungi keluarga Chieh, sekalian hendak menemui Kong Tong Li Hiap di antara para saudara siapa yang suka turut Lohu melakukan penyelidikan ini? Penjahat-penjahat yang kepandainya agak berarti seperti Hoan Kong Hong, Oe Ye Ching Tan, Liao Teng Sian Tiao, Yan San Chie Kui dan Ie Pak Sam Hou, semuanya sudah dibikin terjungkal oleh Kong Tong Li Hiap, sudah tentu tidak berani ajukan diri lagi, apalagi yang lainnya. Teng Hang ulangi lagi sampai tiga kali pertanyaannya itu tapi kawanan penjahat itu tidak ada seorang pun yang berani membuka mulut. Teng Hang amat mendongkol, matanya yang aneh menyapu kawanan herandal dari utara itu, sambil perdengarkan suara tertawa dinginnya, ia sudah akan buka mulutnya mendamperat orang-orang tersebut, tiba-tiba ia melihat Pek Hoan Yocu berbangkit, sambil bersenyum manisya berkata, Bo Ampue ingin turut Lohu Chi Ampue pergi, entah boleh atau tidak? belum sempat si bayangan ular Teng Hang memberikan jawabannya, lantas ada banyak orang yang menyatakan turut pergi. Pertama-tama adalah Kim Ling Xiang Kui Lim Hou dan Tian Liyong yang berkata, kita berdua saudara, hendak turut Lohu Chi Ampue, bagaimana? Tio Kiu dan Chop Hat yang paling gemar para selok, tatkala mendengar Pek Hoan Yocu menyatakan Burin Teng Hang, lantas tidak ingat rasa sakitnya lagi, buru-buru pada menyatakan turut pergi, begitu pula Oe Ye Ching Tan dan Hoan Kong Hong, rupanya tidak mau ketinggalan karena si cantik itu saja. Teng Hang yang menyaksikan keadaan yang menyemukan itu, hatinya semakin mendongkol, maka lantas berkata sambil tertawa dingin, saudara-saudara benarkah ada sahabat-sahabat baik yang tidak takut mati? Ini benar-benar memberi muka terang bagi aku si orang tua yang sudah tidak ada guna ini. Cuma saja, kepergianku malam ini hanya hendak menyerapi saja, hingga tidak memerlukan banyak orang. Aku dengan saudara-saudara yang baru dikenal malam ini, bagaimana kepandayan saudara-saudara? Aku masih belum jelas, hingga sangat tidak enak untuk menetapkan siapa sebetulnya yang harus ikut. Sekarang begini saja. Siapa yang mau ikut, setiap orang harus menyain buti seranganku tiga jurus. Tapi ini bukan berarti aku hendak turun tangan terhadap saudara-saudara hanya hendak mencoba kekuatan para saudara saja, kemudian akan menetapkan pilihanku. Cuma saja masih ada satu pengecualian, ialah kepada nona pek ini, ia adalah orang pertama yang menyatakan hendak turut sudah tentu aku tidak perlu mencoba padanya. Apakah saudara-saudara setuju maksudku ini? Oe Ye Ching Tan dan Hoan Kong Hang sudah tahu keganasan si orang Sheteng ini, meski di mulutnya mengatakan hendak mencoba kekuatan orang tapi sebetulnya karena merasa mendongkol hingga ada kemungkinan turun tangan benar-benar. Dua orang itu melihat gelagat tidak baik, lantas mundur teratur, tindakannya itu lantas disusul oleh Yan San Chie Kui, hanya tinggal Kim Ling Xiang Khoai yang tetap hendak ikut. Ini disebabkan karena dua orang itu belum lama muncul di dunia Kang Ong, hingga belum pernah mendengar nama Cho Aim Chu itu. Selain itu mereka berdua merupakan sahabat karib Pek Ko An Yo Chu, sudah tentu tidak mau membiarkan Pek Ko An Yo Chu pergi berduaan bersama Teng Hong.